Kita kembali lagi di Nusantara Siang Pemirsa, ombak besar mengancam pantai Rio de Janeiro yang biasa dipenuhi wisatawan. Pihak berwarna memperingatkan bahwa ombak setinggi hingga 3 meter dapat membahayakan dan meminta warga dan wisatawan menjauhi garis pantai. Ombak besar menghantam pantai Rio de Janeiro menakuti beberapa wisatawan di daerah tersebut dan menyebabkan seorang pria yang sedang mengamati fenomena itu jatuh ke laut. Angkatan Laut Brazil melaporkan bahwa siklon ekstratropis di laut terkait dengan bagian depan yang dingin akan menyebabkan angin kencang dan gelombang badai di laut. Pria yang jatuh ke saluran karena gelombang diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dan prestasi itu mendapat tepuk tangan meriah dari penonton di tempat kejadian. Pendera merah ditempatkan di sepanjang pantai untuk memperingatkan perenang tentang bahaya masuk ke air meskipun beberapa terlihat bermain tenis pantai dan berlatih tai chi di dekatnya. Angkatan Laut Brazil telah memperpanjang peringatan untuk pantai Rio de Janeiro hingga Selasa. Menurut pusat operasi kota Rio de Janeiro, gelombang setinggi 2,5 hingga 3 meter diperkirakan akan terjadi. Nusantara TV melaporkan.